musik nah ini salah satu sudut lagi di jalan Soekarno ini kalau buat motret nah orang-orang pasti hunting dari Asia Afrika kalau bisa ke Alun atau ke arah beragaya di sini Jalan Soekarno jalan Soekarno, kalau bulan April bendera ini dipenuhi dengan bendera-bendera negara Asia Afrika Oh iya, karena memang ulang tahun COVID-19 Asia-Afrika kan buah napi lah kan Betul, jadi benderanya warna-warni di setiap negara Untuk temen-temen yang misalkan pengen foto tapi gak mau sepi nih, jadi ada momennya di belakang April dan di luar Agustus Jadi nanti kalau misalkan foto di sini tuh warna-warni gitu, ada tiga yang tiang Semua tiangnya itu terisi Ya gitu, jadi gak cuma tiang aja Biasanya kosong gitu, kalau sekarang tiangnya terisi, kayak gitu Pengen ada benderanya nih, biar ada dapat momennya Dari bulan April sama bulan Agustus, inget-inget ya temen-temen Nah, tadi kan kita udah muter-muter nih di daerah Jalan Asia-Afrika Nah sekarang kita mau menuju Jalan Braga Nah di sini tuh banyak kubah, cagar-cagar budaya Lepang kita ini, ada Canary Bakery Dan ini semua gambarnya, kalau lihat disini ngambilnya, ini simetris loh sudutnya Tiga, tiga ini Berarti ngambil tengah-tengah sebelah sini Tempat pintu masuknya tengah-tengah ya, nah gitu Kalau tadi, kita kan tidak berhubungan sama orang Kita motet jalan yang ada gitu Nah kalau sekarang, lari lebih ke yang namanya human interest Kayak tadi, kebiasaan orang Nah disitu juga tadi kita, kalau istilahnya, kalau selain human interest itu jenis fotonya Kita jalan foto ini namanya street photography Street photography Nah kita memotet benda-benda atau objek yang tidak kita rencanakan Kita kan gak tau di depan ada apa gitu kan Iya Jadi kita jalan motet misalnya kayak gini aja Ini kan bagus ada bayangan-bayangannya Ini juga lukisan-lukisan udah di tempat tempest Udah mulai ini Khasnya beragak, lukisan sepanjang jalan Selain jalannya, lukisannya juga Ini apaan? Ini toko souvenir Sin Sin Gedung ini udah ada sejak 1943 Dan masih bertahan, kak, sampai sekarang Gitu Kan disini tuh banyak banget ya turis-turis gitu Atau gak warga lokal yang main di Braga Nah gimana caranya sih, kalau misalnya kita ingin foto Tapi rame banget gitu Karena kan kita gak susah ya kak, buat cari-cari spot foto gitu Atau gak buat ambil fotonya itu sendiri Gimana ya Pak? Nah kalau buat saya, kalau di tempat ramek ini Sebetulnya kan lebih street photography Justru keramek tadi juga jadi satu obyek menarik Jadi kita ada di tengah keramek Jadi pertama kita ralut di dalamnya Jadi cek aja motret Tapi kita juga jelas Nah berikutnya Kalau mau kita agak misalkan nunggu momen Nunggu momennya kosong atau dan sebagainya Berarti kita nyari sudut yang memang Tidak terlalu keliatan banyak atau kredit orangnya Misalkan kita ambil sudut pengambilan agak lebih tinggi gitu ya Jadi bagian bawah tidak terlalu kredit Kita ambilnya atasnya saja gitu Atau ya.. Kalau misalkan orang gini kak gimana? Kalau misalkan orang ya tetap Kalau orangnya lebih close Kita harus izin dulu Harus bilang dulu Harus ada minimal kontak mata dulu Untuk kita izinkan buat mengambil gambar Karena di tempat umum tetap Misalkan kayak gini Sama Kang Saya bilang Kang ngiring motret Harus bilang dulu sama dia Kalau dia yang gak suka ya udah gak usah gitu Kecuali kalau kita ambil Semuanya Orang itu bagian dari unsur gambar Ya gak apa-apa Gitu Gak perlu Gak perlu selalu bilang izin gitu ya Kalau ngambil suasana Kalau semuanya Kang Gak gitu Gak moto-moto Tetap kalau buat saya Close perlu Kalau kita ambil memang buat pose Tapi kalau sudah traveling Kita harus Kelihatan tempat Dimana kita ada Jadi Pengetahuan fotografi Tensi fotografi itu Buat saya Itu penting Buat seorang traveling itu Ya betul banget Tenangan Jangan cuma asal jepret Kalian juga pengen Ngeshare ke teman-teman kalian Kalau misalkan Ngeshare suatu tempat Gitu ya Kang Yang momen Jadi biar bisa di-share Orang bisa lihat Hasil foto kita itu Ada ceritanya Gitu ya Kang Ya betul Nah tadi kan kita udah jalan-jalan nih Kang Aku apa enggak nih Lu udah jalan terus sih Ini kita makan di mana Oke Dimana ngajak makan di mana? Aku mau ngajakin di Braga Permai Di tempat salapan legendaris Di jalan Braga ini Yuk Kang Kita salapan bareng-bareng Ada Ibu Puka deh Oh iya Lu jangan enjing Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Tadi kan kita berdua nih Setelah kita di Braga Permai Udah berempat Sama Ibu Kadis Dan Ibu Kabit Ekraf ekonomi kreatifnya Biasa Hai dulu Bu Selamat kabar Selamat teman-teman Hai Terima kasih Nah disini Makanya udah dateng Nah Gimana nih Kang? Aku mau nanya nih Kalau misalkan Anak kekinian kan Kalau misalkan udah ada makanan Foto dulu sebelum makan Gimana sih cara Food Foto gitu Gimana sih caranya Jadi kalau buat foto Sebetulnya Kalau kita lihat kondisinya Kan Cahaya cukup Nah Cahaya cukup gini Tinggal foto aja Mainnya komposisi Mau pakai apa Pakai handphone Pakai kamera Sama saja boleh Nah Boleh Kalau kita Pengen ada Kesannya tiga dimensi Berarti saya harus Dibantu sama rekan yang lain Buat apa Bikin bayangan Tuh Oh gitu Jadi fungsi flash tuh Bisa buat itu juga ya Iya Buat nasi ilmu bayang Misalkan Cobi Nah Coba Sekarang mainnya komposisinya Mau Liatan di dalam gimana Tuh Ini berarti Nanti Ibu Kayaknya sering-sering foto Kalau gitu ngambilnya Ini dari sudut mata ngeliat Pokoknya gimana caranya Orang yang ngeliat tuh Tertarik buat Ikut merasakan Aduh saja jadi pengen pesen Kalau kesini Jadi kapita gitu kan Jadi kapita betul istilahnya Sama ini juga Nah Hatun Nuhun, Kang Dudi Tadi kita udah jalan-jalan Kang Dudi udah kasih tips fotografi Untuk temen-temen Turis atau wargi Bandung yang pengen jalan-jalan di daerah Bandung ya Sekian dari episode kali ini Nah untuk temen-temen Yang pengen jalan-jalan di sini Nanti kita bisa ajak-ajak temen-temen ya Gitu wargi Bandung yang pengen jalan-jalan Cuma tau gitu ya Siap Kita masuk channel YouTube-nya This is Bandung nih Masuk channel YouTube di Disbut Par Nah Udah beres Episode kali ini Temen-temen jangan lupa Comment, subscribe, and like Di channel YouTube di This is Bandung Ngatun nun pisang ya Kang Dudi Engga Yaay